Masih menjadi misteri apa dan siapa di balik hilangnya Videotron dukungan untuk Anies Baswedan yang dibuat oleh komunitas K-popers. Iklan itu merupakan hasil patungan komunitas yang jumlahnya sudah mencapai total 200 juta rupiah tanpa bantuan timnas Anies Muhaymin sepeser pun. Belum banyak yang lihat Videotron iklan Capres Anies Baswedan ini sudah lenyap di sudut kota Jakarta dan Bekasi. Iklan ini dibuat oleh para K-popers yang mendukung Anies atau Humanist atas kerjasama Opami Project dan Anies Bubble. Tidak jelas apa yang membuat video dukungan untuk Anies ini di takedown sebelum waktunya padahal Videotron ini hasil patungan komunitas tanpa campur tangan tim kampanye Anies. Hal ini juga ditegaskan oleh timnas Amin. Jadi tadi sudah saya tegaskan, jadi ini adalah partisipasi masyarakat dari K-pop, netizen atau apalah namanya itu kan. Jadi mereka ini berkeinginan untuk mendukung. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita tidak terafiliasi, jadi kita tidak mengerti itu. Tetapi kita lihat pertama kita berterima kasih urusan itu bahwa mereka ada yang mendukung. Jadi perkara laporan itu nanti dari pihak mereka, bukan dari tim nasional. Yang patut menjadi pertanyaan adalah alasan dibalik penurunan reklama Videotron karena disebutkan diturunkan tanpa adanya alasan yang jelas. Sebenarnya hal reklama ini dibuat oleh supporter dari Anies Baswedan menggunakan dana yang mereka kumpulkan sendiri. Kemudian juga dalam keterangan tertulisnya disebutkan bahwa reklama Videotron ini akhirnya harus diturunkan karena alasan yang diluar kuasa mereka. Lantas apakah proyek Videotron dari para humanis ini terhenti setelah Videotron promosi Anies tidak lanjut tayang di Bekasi dan Jakarta? Ternyata tidak berhenti. Buktinya hari ini Videotron untuk mendukung Anies Baswedan terpasang di Surabaya, Jawa Timur. Tayangnya Videotron Anies ini juga di-share oleh akun X Anies Bubble. Lalu apa kata Capres yang kerap disapa Abba Anies soal ini? Ketika ada yang memasang Videotron untuk mendukung pasangan nomor satu yang dihormati, itu kan bagian dari demokrasi. Justru pujian, komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Sementara itu Bawaslu masih mendalami kasus Videotron Anies ini dan menyebut penghentian penayangan iklan berkaitan dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Jakarta dan Bekasi. Follow up soal Videotronnya Pak Anies di Bekasi? Belum, ini harus berkaitan dengan pihak ketiga, berkaitan dengan Pemda. Berarti belum ada follow up? Kami melakukan koordinasi dengan Sarpa PP, Pemda DKI misalnya. Bekasi juga kan, kemarin Bekasi sama Videotron ya, Bekasi sama DKI Jakarta. Tapi harus koordinasi dengan Pemda. Jadi yang Videotron itu gimana? Kita lagi perintahkan bahwa DKI untuk koordinasi dengan Pemprov untuk menelusuri. Apakah benar? Tiba-tiba pihak ketiganya enggak. Kata pihak ketiga saya enggak bisa masang, udah putus kontak, dan lainnya. Mau gue aja. Tim Liputan, Metro TV Pemuda DKI Pemuda DKI Pemuda DKI Terima kasih.